Jumat dua pekan yang lalu, Mas Adi sudah membawakan mengenai eksplorasi data analitik yang mengenai univariat. Kali ini akan dilanjutkan kembali materinya multivariat oleh Mas Adi. Langsung saja mungkin untuk meningkat waktu, silakan umatnya Mas Adi, kami persilahkan. Terima kasih Mas Sigit, izinnya saya screen dulu ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Ini ya, share screen saya. Sudah Mas, sudah. Oke, teman-teman ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, di weekend kali ini agak beda dari jadwal biasanya. Maksudnya kan hari Jumat ya, cuman kayaknya lagi pada penuh dan memiliki kesibukan masing-masing. yang akhirnya kita coba ya di hari Sabtu ini untuk kita lanjut sharing yang ini nih, yang tentang eksplorasi data analisis. Sekarang kita, ya untuk apa namanya, mereview materi yang kemarin, yang univariat. Kita menempatkan EDA itu di step yang kedua dari ChrisDM ini, yaitu data understanding. Jadi kita, ini tujuan dari EDA itu untuk mengetahui atau lebih memahami isi dari data yang kita punya dulu gitu. Sebelum kita mulai data appropriation dan akhirnya ke modeling dan evaluation sampai ke deployment. Oke, disini yang resep yang kemarin. Ini univariat yang kemarin, dan ada tambahan sedikit untuk materi yang untuk sesi ini. Nah, kemarin kayaknya saya agak kelupaan yang tentang cek duplikasi di univariat. Maksudnya, harusnya agak bingung juga nih, duplikasi itu kadang-kadang bisa masuk ke univariat. Karena satu tabel biasanya ada key-nya ya. Ada, apa namanya, ada satu kolom key, ya itu bisa masuk ke univariat. Tapi juga kadang-kadang kita cek duplikasi butuh beberapa kolom atau, apa namanya, variable untuk melihat apakah itu benar-benar duplikat atau enggak. Jadi sebenarnya ini bisa dimasukkan di univariat atau walaupun di multivariat sih. Cek duplikasi. Oke, untuk sesi kali ini, kita memakai data yang agak, yang beda dari sesi yang sebelumnya. Kita pakai data, apa ya, mungkin ini data yang udah sering banget dipakai untuk latihan data science atau modeling machine learning. Ini kita pakai data titanic. Jadi ini data, apa namanya, passenger, passenger-passenger ya kapal titanic yang dulu itu. Dan di sini kita mau memprediksi apakah dia akan selamat dari kecelakaan kapal titanic atau enggak gitu. Di sini ada survive, yang 0 itu berarti dia tidak selamat, yang 1 berarti selamat. Di sini ada beberapa kolom juga. Oke, kita skip aja yang univariat analysis. Jadi di sini ada hasilnya, hasil universe analysis yang pertama, survival rate-nya 38%. Jadi dari total data ada 38% yang selamat. Terus di sini kita lihat tipe variable-nya, ada kategorical, original, continuous, sama discrete number. Terus kita juga dari hasil universe, kita tahu kalau misalnya di name, bagian tengah, itu kata-kata tengahnya, ini, itu adalah apa, kayak panggilan ya, initial. Atau solution, eh, solution. Kayak panggilan dari orang ini gitu. Jadi kita bisa ekstrak ini, tengah ini. Dan setelah kita ekstrak, kayaknya kita udah enggak butuh lagi sama kolom nama ini. Terus di sini, di age itu ada beberapa missing value. Terus cabin, cabin terlalu banyak missing value-nya, kita bisa drop. Terus ticket, ticket ini formatnya beda-beda ya. Jadi walaupun dia dikit, missing value-nya, tapi kayaknya kita tidak bisa mendapatkan informasi yang relevan untuk digunakan sebagai predictor untuk survival-nya. Jadi makanya kita drop cabin sama ticket ini. Terus terakhir juga passenger ID, passenger ID ini unik, jadi setiap person punya ID-nya. Ini bisa kita lihat, apa namanya, bisa dipakai untuk mencek duplikasi tadi. Dan setelah itu ini udah enggak punya relevansi informasi di dalam ini untuk memprediksi survival rate-nya. Survival atau enggak orang itu gitu. Jadi di sini udah langsung ditindak lanjuti ketemuan-temuan dari Univariate Analysis-nya. Yang pertama kita ngambil inisialnya, yang tengah-tengah tadi, terus di-replace. Ini juga sebenarnya hasil ya, hasil dari Univariate. Jadi ada beberapa istilah yang munculnya dikit-dikit gitu. Jadi kita replace aja untuk menggabungkannya dengan yang panggilan-panggilan yang lebih sering muncul. Terus kita drop nama, tiket, kabin, sama passenger ID. Dan ini hasil dari data kita setelah hasil Univariate-nya. Oke, setelah selesai Univariate, bravo. Kamu udah expert di Univariate Analysis kan? Tapi itu belum selesai. Kita mulai ke part yang kedua yaitu kita mau mencari relationship between variable. Jadi mau lihat relationship-nya antara variable-variable ini. Nah, di sini pendekatan yang pertama itu bivariate. Jadi kita mau melihat relationship antara dua itu, dua variable. Dan karena ini kasusnya udah jelas ya, kita mau memprediksi kolom survive-survived ini. Jadi sebagian besar analisisnya adalah antara relasi setiap variable lain dengan survive. Kalau misalnya kita punya kasus regresi gitu misalnya. Ini dia bukan kategorikal kayak gini, tapi lebih ke continuous number-ig ya. Itu juga sama, jadi kita lihat relationship between dari semua variable ke variable ini ya. Variable yang targetnya. Jadi kalau misalnya kasus kita belum jelas, kita cuma mau menganalisis ada apa sih di data ini. Ya kita bisa melihat relationship dari variable satu ke variable yang lain. Jadi lebih banyak kombinasinya gitu. Dan untuk kasus ini karena ini supervised classification, jadi lebih fokus ke survive ini. Oke, sebelum lanjut, ini ada konsep relation. Jadi kita mau melihat relation between variable gitu. Kalau misalnya kita bilang antara dua variable itu memiliki korelasi. Korelasi atau hubungan antara dua variable berarti kita tahu kalau misalnya kita mendapatkan informasi di satu variable, kita dapat memprediksi atau seenggaknya ya mendapat indikasi dari variable, nilai dari variable yang lain gitu. Di sini kan. Nah, korelasi ini penting untuk kalau misalnya kita punya kasus memprediksi gitu. Oke. Jadi, karena survive ini adalah kategorikal, karena 0-1 ya. 0 itu tidak survive, 1 itu survive. Di sini ada beberapa pengelompokan yang saya lakukan. Jadi, yang pertama itu kita lihat korelasi antara variable-variable kategorikal ke kategorikal lagi, karena dia kan kategorikal ya, survival-nya ya. Yang pertama adalah kategorikal ke kategorikal. Nah, untuk melihat korelasi antara variable-variable kategorikal ke survive tadi, yang merupakan kategorikal juga, kita bisa membuat contingency table atau cross tabulation. Jadi, kita menghitung berdasarkan kombinasi value antara dua kategorikal tadi. Dan kita juga bisa memvisualisasikannya, memvisualisasikan hasil dari cross tab itu bisa pakai bar chart yang sudah di split kategori ataupun faktor plot. Nah, itu kan baru melihat secara sekilas apakah ada relasi atau korelasi antara dua variable kategorikal ini. Tapi, kalau misalnya kita mau tahu, oh ini signifikan apa enggak, korelasinya itu ada approach statistiknya. Jadi, kita bisa melakukan tes C-square antara dua kategorikal, dua variable kategorikal untuk mengetahui dia tuh korelasinya tuh signifikan apa enggak gitu. Kuat apa enggak. Itu ada yang namanya C-square test. Tapi, kalau misalnya di sini karena baru pemahaman dasar dari analisis multivariate ini, kita lebih kepada melihat contingency table-nya sama nge-plotnya, faktor plotnya gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, kategori kaleng pertama itu kita lihat seks ke-survive-nya antara jenis kelamin dan dia selamat atau tidak gitu. Nah, yang paling gampang ya cross-tab dulu di sini. Di sini terlihat kalau misalnya female itu punya survivability atau kemungkinan untuk selamat lebih tinggi daripada laki-laki. Di sini ada 74 persen itu selamat, sedangkan laki-laki cuma 18 atau 19 persen di sini. Sudah, setelah kita cross-tab, kita bisa bikin ininya. Apa namanya, visualisasinya. Di sini yang survive itu female lebih banyak daripada yang male, 70 persenan. Male-nya cuma 18 atau 19 persen tadi. Dan di sini juga kelihatan kalau misalnya male itu jumlah yang tidak survive lebih tinggi daripada yang survive-nya. Jadi, dari sekilas kita bisa lihat kalau misalnya variable jenis kelamin ini, itu merupakan variable yang penting untuk memprediksi dia survive apa enggak. Karena bedanya jauh banget ya antara 70 sama 18. Jadi, kalau misalnya kita tahu dia orangnya itu female, dia punya kemungkinan untuk survive lebih tinggi daripada kalau misalnya kita tahu dia orangnya itu adalah laki-laki. Tapi, lanjutin ke variable yang lain. Ini adalah variable yang terlihat penting. Tapi, apakah itu yang paling-paling bagus untuk memprediksi itu? Nah, terus kita coba melihat yang variable kategori kalian yang lain, yaitu P-class. P-class itu passenger class ya. Jadi, ya, apa namanya, kelas di tiketnya. Jadi, kan ada ekonomi, bisnis, atau ya, 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 kelas-kelas yang lain. Dalam kasus ini, setelah kita melakukan univariate, kita tahu kalau misalnya P-class ini cuma ada tiga ya. Satu, dua, dan tiga. Kelas satu, kelas dua, sama kelas tiga. Oke, kita lakukan cross-step juga. Di sini kelihatan kalau misalnya yang kelas satu lebih banyak yang survive, sedangkan kelas tiga itu lebih banyak yang non-survive-nya, yang tidak survive-nya. Nah, di sini juga dilihatin antara survive atau non-survive, dan dilihat juga distribusi dari P-class-nya, value dari P-class-nya. Satu, dua, dan tiga di sini. Jadi, tiga itu paling banyak, passenger-nya paling banyak itu di kelas yang ketiga, yang satu sama dua, tidak terlalu banyak, cuma dua ratusan, dan ya, perangun dua ratus lah ya. Kalau misalnya P-class itu bisa sampai lima ratus. Nah, di sini survive-nya, satu, bisa kita lihat kalau misalnya kelas yang pertama itu lebih memiliki presentasi yang lebih tinggi untuk survive, sedangkan yang ketiga, ini banyak banget yang nggak survive ya. walaupun dia banyak, tapi lebih banyak yang nggak survive di sini. Jadi, kalau misalnya kesimpulannya, money can buy everything, tapi kalau misalnya di sini kelihatan, kalau misalnya yang kelas yang lebih tinggi, itu kelas yang satu ini, itu malah bisa membeli keselamatannya dia gitu. Nah, oke. Terus, sampai di sini, gimana apa kecepatan ya? Takutnya saya, gimana Mas, Sikit? Lanjut aja ya. Lanjut aja mau gak Mas? Mungkin nanti pertanyaan bisa disampaikan di chat. Lanjut ya. Oh ya. Kalau misalnya ada yang bingung atau bilang kecepatan, ya kasih tau di chat aja ya. Cuman. Oke. Jadi, kelihatan di sini, oh ternyata yang kelas yang lebih tinggi itu, malah kayaknya bisa-bisah membeli lah. Karena, karena yang ini, kita tahu kalau misalnya kelas itu, yang satu, itu lebih mahal daripada kelas yang tiga. Oke. Terus, penasaran nih, gimana kalau misalnya kita masukin variable yang tadi, yang jenis kelamin, ke P kelasnya ini. Ini juga bisa di-cross-stabulation juga, antara perempuan, kelasnya, survive apa enggak gitu. Ternyata bener nih, perempuan yang kelas 1, itu banyak banget yang survive. Kayaknya hampir 90 persenan ya, yang survive. Cuman tiga nih. Nah, tadi kan baru visualisasi bar chart ya. Ini, saya pakai yang faktor plot. Jadi, di sini kelihatan, kalau misalnya yang survive, ini kan tingkat probabilitas survive-nya ya. dan ini garis yang perempuan, ini garis yang laki-laki. Nah, dilihatan kalau misalnya perempuan lebih tinggi, tingkat survive-nya, dan di X ini adalah P kelasnya. Jadi, kelihatan juga di sini, turun, kalau misalnya P kelasnya naik, biayanya turun, kemungkinan untuk survive-nya. Yang laki-laki juga sama ya, P kelasnya di 1 lebih tinggi daripada P kelas 2 sama 3. Dan di sini, mengkonfirmasi temuan yang tadi, yang dari, apa namanya, temuan yang pasti kita nganalisis, variable ini, jenis kelamin, bahwa perempuan itu lebih tinggi, kemungkinan untuk survive-nya. Oke. Jadi, ini juga bisa ambil kesimpulan sih, sampai di sini, bahwa, kalau di sini lihat kan, ini adalah bukti, bahwa perempuan diutamakan dalam penyelamatan. Waktu pas Titanic, apa namanya, karam, Titanic mutang-gelam itu lebih diutamakan perempuan dulu untuk diselamatkan. dan, ya, kelas yang pertama, yang orang-orang kaya dulu nih, yang diselamatkan dulu kayaknya. Begitu. Terus, kita masuk ke, ini, ke variable kategorikal yang ketiga, Embark. Embark itu, maksudnya, pelabuhan di mana, itu, apa namanya, passenger, atau, orangnya itu, naik di kapal Titanic. jadi, di sini ada tiga, tiga pelabuhan, C, Q, sama S. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya, orang-orang yang naik di, pelabuhan C, itu punya, tingkat, tingkat survival-nya, lebih tinggi daripada yang, Q sama S. Nah, di sini juga kita lihat di, faktor plot-nya, ya, C itu lebih tinggi, ya, walaupun, nggak terlalu jauh sih, ini 30, ini 55, gitu. Nah, coba lagi, kita, apa namanya, gabung sama, itu lagi ya, apa namanya, variable yang tadi, yang, B class, C, B class, survive apa nggak, Dan, kita plot ininya. Jadi, kelihatan kalau misalnya, di C, itu, lebih tinggi, yang survive, sedangkan yang S, ini, lebih, banyak banget yang, naik dari pelabuhan S, tapi, banyak juga yang, nggak survive di sini. Bisa dilihat, kalau misalnya di S itu, kayaknya, pelabuhan paling, apa ya, paling, sibuk lah, paling besar, untuk, orang naik di kapal Titanic. Jadi, banyak banget yang, yang di sini kan, tinggi banget, tapi, kayaknya, karena, dia, banyak juga, apa, passenger-passenger yang, kelas yang tiga, yang naik di S, jadi, tingkat survive-nya, survive-nya juga, lebih rendah. Karena kan, tadi kan, kita udah, udah dapat temuan, kalau misalnya, yang ketiga, P class tiga tuh, survive-nya rendah gitu. Sedangkan di C, ini, lebih banyak yang, P kelas satu. Jadi, ini menjawab, kenapa sih di C, kok lebih tinggi, survive sama, rate survive-nya. Karena, kalau misalnya, dilihat dari sini, P kelasnya, di C, itu, banyak, tapi yang, yang ketiganya kecil gitu, yang tiga sama duanya kecil. Jadi, kemungkinan besar, ini karena, P kelas satu yang dari C tuh, lebih banyak daripada yang, P kelas dua. Dan, untuk yang, pelabuhan yang ke Q, itu sebagian besar, cuman yang ketiga, jadi, rate survive-nya juga rendah, di sini. oke, bagaimana, lanjut lagi ya. Atau, takutnya saya, terlalu cepat nggak sih? Lanjut ya. Teman, masih aman sejauh ini. Masih aman ya. kecepatan boleh dicampaikan di chat juga, teman-teman. Oke, tadi kan, udah nih, kita udah nge-extract, apa namanya, fitur baru, yang tadinya nggak ada di, data, tapi karena hasil dari, unit variate analysis, kita bikin feature ini, jadi, fitur panggilan. Panggilan untuk, untuk orang itu, yang diambil dari, apa namanya, dari, kata tengah, atau, ya, bagian-bagian tengah dari namanya. Jadi, di sini, udah di kelompok, apa, udah di kelompokan juga, jadi lima, lima kelompok, master, miss, mister, mrs, sama other. Nah, di sini, kita coba, faktor plot lagi, ke survive-nya. Ternyata, mister, rendah banget. Ini kan laki-laki berarti ya, mister kan laki-laki, ini perempuan, dua, ya, ini yang mengkonfirmasi lagi, temuan tadi yang, kalau misalnya perempuan itu, apa namanya, lebih tinggi, survival rate-nya. Nah, di sini ada satu lagi, master nih. Nah, ini master ini apa gitu. Kok bisa lebih tinggi juga di sini. Nanti mungkin, setelah kita, menganalisis variable yang lain, kita tahu nih, ini master tuh, maksudnya apa. Tapi di sini kelihatan, kalau misalnya master, memiliki survival rate yang tinggi juga gitu. Walaupun gak setinggi yang perempuan-perempuan, ini panggilan-panggilan untuk orang atau perempuan. Oke. Nah, ini baru, menganalisis dari kategorikal ke kategorikal. Dari variable-variable kategorikal ke targetnya, yang merupakan kategorikal juga, yaitu survive. Bagian yang kedua, itu, kita mau melihat, kategorikal ke analisis, korelasi, hubungan, hubungan antara variable-variable numerik, sama ke variable yang survive tadi ya. Yang variable-variable yang numerik ke yang survive. Nah, kalau yang tadi, kategorikal ke kategorikal, ada statistical approach-nya itu, pakai C-squared ya, C-squared test. Tapi untuk yang kayak ini, yang jenis kayak gini, numerik ke kategorikal, nama testnya beda ya. Jadi, kita bisa menggunakan yang namanya ANOVA test. Jadi, bukan C-squared, tapi ANOVA. Dan sekali lagi, di sini, masih, apa ya, baru-baru pengantar edanya. Jadi, kita nggak coba ANOVA-nya, karena bakal banyak banget nanti pembahasannya di ANOVA-nya. Maka kita ngelihat dari visualisasi aja gitu. Nah, untuk visualisasi numerik ke kategorikal, kita bisa memplot-nya, dengan menggunakan boxplot, boxplot yang udah di-group, berdasarkan kategorinya. Bisa boxplot, histogram, atau distribution plot. Atau juga kita bisa pakai yang violin. Sebenarnya ini, plot-plot yang distribusi ya, buat ngelihat distribusi dari, continuous number gitu. Nah, nanti bisa kelihatan, quantitative distribution dari setiap kategori itu bedanya, kita bisa kelihatan. Oke, nah di sini agak beda nih. Kayaknya, tadi kan master tuh, kita master tuh apa gitu, nggak tahu kan. Nah, di sini, kita coba nganalisis, antara age, age itu kan continuous tadi ya, variable yang continuous, number continuous, sama yang tadi, panggilan inisial. Kita coba di boxplot gitu. Nah, kelihatan kalau misalnya di sini, master itu adalah panggilan untuk, orang-orang yang, di bawah 10 tahun. Jadi ini anak-anak nih, master ini. karena rata-ratanya atau mediannya, atau minnya di sini, di bawah. Jadi sebagian besar terdistribusi di 10 ke bawah, yang orang-orang yang dipanggil master gitu. Sedangkan kalau misalnya di sini, kita lihat, mister sama misis, ini masih sama ya. Nggak jauh beda lah ya, walaupun di sini kelihatan kalau misis, lebih tinggi lah distribusinya, dari umurnya. Nah, kalau di sini, misis, itu lebih rendah. Minnya atau distribusinya di bawah dari 2 ini. Jadi mungkin kita bisa ngambil kesimpulan, kalau misalnya misis ini, kayaknya sih, untuk panggilan untuk cewek, yang muda gitu. Mungkin masih sekitar umur 20-an, atau mungkin teenager, atau remaja sampai 20-an gitu. Untuk panggilan misis. Atau, ya kalau misalnya kita googling, sebenarnya misis itu kan, panggilan untuk, apa ya, wanita-wanita yang belum nikah sih. Jadi makanya lebih muda di sini. Kalau di agar, ini lebih ke, itu ya, panggilan-panggilan ke orang-orang yang udah sepuh sih kelihatannya. Dari 50 ya, ini ya, mediannya. Mungkin, ini kelompok yang agak beda, karena, sebagai kelompok yang terakhir, untuk ngumpulin, selain 4 ini gitu. Dengan menggunakan box slot aja, kita bisa ngambil kesimpulan gitu, kalau misalnya, oh ini tuh kayak gini, oh ini tuh kayak gini gitu. Jadi, itu bisa memperkaya, pemahaman kita, dari data, data yang kita punya gitu. Yang tadinya cuma tabel, kan kita nggak tahu, oh kita tahu, kalau misalnya, oh disitu ada panggilan, dan master, dan master itu adalah panggilan untuk, anak-anak. Nah, disini juga memastikan, tadi tuh, Mrs. sama Miss, itu bener nggak sih, cuma buat perempuan gitu. Jangan-jangan ada juga yang, laki-laki dipanggil Miss. Dan ternyata, emang nggak logis sih. Disini kelihatan, kalau misalnya, Mrs. sama Mrs. itu, untuk perempuan. Sedangkan yang dua ini, dan master pun, ternyata, untuk panggilan untuk, untuk laki-laki. Dan ada juga laki-laki gitu. Oke, terus, setelah kita tahu, distribusinya kayak gini, kita bisa, apa ya, memplan, data preparation-nya. Tadi kan ada, ada missing value di edge ya. Edge itu punya missing value. Nah, setelah kita tahu, kalau misalnya kayak gini, oh master itu, edge-nya, di sekitaran 10 nih. kalau misalnya yang laki-laki, sekitar 30. Kita bisa pakai, min dari setiap kategori ini, kategori panggilan. Nah, disini, kita, kita rata-rata katakan, kalau misalnya master itu, rata-rata umurnya 5, kalau miss 22, mister 33, gitu, dan other kayak gini. nah, di ini, bisa kita pakai untuk input, sebagai input missing value. Nah, setelah kita input, berdasarkan kelompok ini, panggilannya, edge itu udah penuh semua, jadi maksudnya udah keisi semua yang missing value-nya. Kemudian, lanjut ke, berikutnya ya, kan tadi kan, edge ke inisial, ini bukan dari, variable numbering ke, apa, target ya, belum ke target, karena tadi sih penasaran sama tadi, ini master ini apa gitu. Kita, apa namanya, analisis yang ini. Nah, kita mulai nganalisis yang, edge ke survive. Nah, kita pakai boxplot tadi kan, boxplot yang, yang di kategorikan, atau yang di group. Berdasarkan survive-nya. Nah, disini, nggak kelihatan nih, distribusinya sama, antara yang nggak survive, sama yang survive. Kalau misalnya kita, plotnya berdasarkan boxplot gitu. Mungkin ada banyak code layer disini, tapi, ya, kalau lihat dari sekilas sih, nggak jauh beda ya, antara kotaknya, apa, kotak dari boxnya juga kan, kotak dari boxnya, dari boxplotnya ini, ini, nggak jauh beda, antara yang selamat, sama yang nggak selamat. kita coba pakai plot yang lain. Nah, disini saya coba pakai yang, distribution plot, displot tadi kan. Nah, disini, agak sedikit, mulai kelihatan nih, antara yang, ini yang selamat, yang satu nih, yang merah nih, yang kedua ya, sama yang biru, yang nggak selamat. Jadi, kalau misalnya dilihat dari sini, yang muda, itu lebih tinggi, yang selamatnya, sedangkan yang berumur 30-an, malah, yang lebih tinggi, yang nggak selamatnya gitu, umur 30-an disini. Nah, kan tadi, udah keterangan ya, kita nggak bisa ngelihat perbedaan, di boxplot, tapi kalau misalnya kita pakai, distribution plot, kita bisa lihat, kalau misalnya yang umurnya, mungkin ini 10 dari tengah-tengah ya, 10 atau ya 15, atau ya 15 disini, itu lebih tinggi, jumlah yang survive-nya, dibanding sama, yang umur-umur, yang di atasnya. Bahkan yang 35 ini, lebih banyak yang non-survive gitu. Dan, dari, hasil analisis ini, kita bisa, apa ya, ngambil tindakan, kalau misalnya, bagaimana kalau kita bikin variable baru, untuk bedain, mana yang anak-anak, mana yang dewasa gitu. Jadi, anak-anak itu, kalau misalnya age-nya di bawah 10, dia kita kategorikan sebagai, anak-anak jadi 1 gitu, kalau misalnya yang di atas 10, kita kategorikan sebagai 0. Dan ini juga, tadi tuh, apa namanya, tujuan dari EDA kan, selain kita tahu, data, kita juga, mau, apa ya, mencari, step-step data preparation, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dan ini mungkin, salah satu contohnya, dari kita lihat, analisis distribusinya, oh, mungkin kita bisa bikin, feature baru, untuk membedakan, mana yang anak-anak, mana yang enggak, karena kalau dilihat dari sini, anak-anak itu lebih tinggi, survival rate-nya gitu. Pun ini juga, tadi, konfirmasi, pertemuan di sini ya, karena master kan anak-anak kan, anak-anak di sini lebih tinggi juga. Nah, jadi, mungkin, itu juga, bisa, kita bisa melakukan, step, untuk, untuk membuat, fitur baru, di data preparation-nya nanti gitu. Oke, kemudian, kita punya, data yang, lain, yang numberical, yaitu fair, atau, harga dari tiketnya. Harga dari tiket, ke survive, kayaknya, enggak kelihatan ya. Ini karena, banyak yang, tiba-tiba tinggi banget, harganya ratusan, sedangkan, sebagian besar itu, di bawah 100 gitu. Jadi, enggak kelihatan. Tapi, kalau misalnya dilihat dari sini, sekilas ya, yang harga tiketnya lebih tinggi itu, memiliki kemungkinan, untuk survive lebih tinggi. Kalau lihat dari sini, yang satu kan survive ya. Jadi, ini lebih tinggi dikit nih. Tapi, ya, itu masih, lemah sih kesimpulannya, kalau misalnya lihat dari sini. Oke, terus, nah, karena, kalau menurut saya fair itu, kan, berhubungannya sama, kelasnya ya. Kelas dari, dari, dari penumpangnya. Jadi, di sini, distribution plotnya, saya bagi-bagi berdasarkan, P kelas di sini. Ya, bisa kelihatan kalau misalnya, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 1 tuh, emang benar, lebih mahal harga tiketnya. Ya, di sini kan, yang ini 100 gitu. Sedangkan di sini, kalau misalnya lihat dari tengah-tengah, median, data mediannya, ini, kelas 3 tuh, yang lebih murah daripada yang kelas 2. Nah, di sini juga kelihatan, kalau misalnya, semakin tinggi harganya, di sini kan, yang merah nih, yang di atas biru, itu, di bagian-bagian yang, lebih mahal. Jadi maksudnya, kalau di harganya murah, lebih banyak yang nggak survive. Sedangkan kalau misalnya agak bergeser ke yang lebih mahal, ya baik itu di P kelas 1, 2, 3, kayaknya semuanya hampir mirip-mirip ya. Kalau misalnya harga itu lebih, kalau harga tiketnya lebih tinggi, itu dia lebih tinggi untuk kemungkinan untuk survive-nya. Ya tadi juga kan, kita udah temu juga ya, dari P kelas yang tadi, kalau misalnya sebenarnya, mungkin orang-orang yang kaya, itu memiliki kemungkinan, atau orang-orang yang bisa, yang berduit lah ya, yang bisa beli tiket lebih mahal, itu memiliki kemungkinan untuk survive lebih tinggi. Oke. Lanjut ya, ke SIP sama SP. Nah, ini salah satu, apa ya, tentang kan kalau misalnya kita mau nganalisis data, ada nama kolom yang, kita nggak tahu isinya apa gitu, ini kan SIP SP itu ya. Kita harus lihat dari dokumentasi, dokumentasi dari datanya ini, apa sih sebenarnya isinya, Nah, dari dokumentasi dijelaskan bahwa SIP SP itu maksudnya, dia ada hubungan keluarga yang horizontal, baik itu saudara, sibling, atau spouse, atau apa namanya, suami atau istrinya gitu, jadi horizontal antara saudara, kakak beradik, atau suami istri. Nah, di sini jumlah dari itunya, yang relasi vertikal, kita mau coba bandingkan dengan survive-nya. Nah, kalau misalnya tadi, numbering-numbering di atas, itu kan continuous ya, jadi kita bisa lihat distribution-nya, kalau yang SIP SP ini, itu kan datanya discrete, maksudnya dia angka, tapi angka-angka bulat gitu. Nah, kemungkinan apa, value-nya dikit, karena cuma dari 0 sampai 8, dan itu banyak yang kosong juga, 6 sama 7, nggak ada kan. ini berarti 3, 7 doang, ada 7 value di sini. Kalau misalnya di analisis universitas, udah ketemu sih, ada berapa isinya di dalamnya. Kita bisa pakai yang, pendekatan yang sama dengan, kategorical itu kategorical tadi, kita pakai faktor plot di sini. Nah, kalau misalnya lihat dari sini, orang-orang yang sendirian, nggak punya saudara, atau nggak punya suami, atau istri, itu lebih rendah daripada yang memiliki, memiliki itu ya, sibling atau spouse gitu di sini. Nah, di sini agak menarik, di sini kalau misalnya 5, atau 8, mungkin keluarganya besar banget, yang di Titanic, jadi mereka rame-rame gitu, naik Titanic, malah kemungkinan survive-nya 0 gitu di sini. Berarti, kita bisa bayangkan, mungkin kalau misalnya kita, naik Titanic-nya dengan keluarga kita, dan keluarga kita itu gede banget, itu bakal repot untuk, untuk apa ya, nyari keselamatan. Jadi, akhirnya, banyak yang nggak selamat di sini gitu. Sedangkan kalau misalnya, cuma satu, apa, saudara, atau sepupu kita, atau suami istri kita, malah lebih tinggi survive-nya. Jadi, cuma berdua gitu, antara person-nya, orang-nya dengan, ininya, sibling atau spouse-nya gitu. Dan itu mulai turun, semakin banyak, semakin banyak family-nya, semakin turun juga, kemungkinan untuk survive-nya. Sedangkan kalau sendiri, itu malah lebih rendah. Ya, mungkin kalau misalnya sendiri, nggak ada yang bantuin kali ya, kalau misalnya kita lagi panik, dan kemungkinan survive-nya juga, lebih rendah gitu. Nah, ini penasaran nih, yang 5 nih, 5 sama 8, kok bisa, bisa 0 ya. Kita, coba bandingin ke, P-Klas. Nah, kelihatan kalau misalnya di sini, di atas 3, itu, adalah, ya keluarga-keluarga besar tadi, yang sibling atau spouse-nya 4, 5 sama 8, itu semua adalah di, kelas 3. Dan, sebagian besar, mereka tidak selamat gitu. Bahkan yang 5 sama 8, ada ini, ini, nggak selamat. Jadi, ya bisa kita ambil kesimpulan, kalau misalnya keluarganya terlalu besar, itu malah memperslip, memperslip orangnya, untuk, untuk selamat. Sedangkan yang, yang mungkin, lebih efektif adalah, keluarganya antara, berdua, bertiga, atau berempat gitu. Oke. Kemudian, lanjut ke, apa namanya, nambereka yang lain. Di sini ada, Nah, kita butuh, melihat dari, dari dokumentasi. Ini sebenarnya, kolom apa sih gitu. Nah, kalau misalnya melihat dari dokumentasi, sebenarnya, ini adalah parent dan child. Jadi, ini relasi vertikal. Tadi kan, antara, relasi horizontal ya. antara saudara, sepupu, atau suami istri. Kalau ini vertikal, antara parent ke atas, sama child ke bawah. Jadi, keluarga, keluarganya, hubungannya antara, hubungan vertikal di sini. Nah, kita plot lagi, pakai faktor plot, karena tadi itu, value-nya, nggak terlalu banyak. Jadi, kita bisa, bisa bandingkan, pakai faktor, faktor plot. Di sini juga, kayaknya mirip-mirip sih temuannya, atau hasil analisisnya nih. di sini yang, keluarganya besar, punya parent, atau punya anak yang, banyak, 4, 5, 6 di Titanic gitu. Itu kemungkinan, survive-nya kecil. Dan sendirian juga sama, lebih kecil daripada, 1, 2, 3 di sini. jadi, kalau misalnya, bisa lihat, bisa ambil, kesimpulan dari sini, jangan, perpergian sendirian gitu. Jadi, kalau misalnya, mau survive lebih tinggi, ada temannya lah, ada keluarga. Tapi, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, nanti, jadi kesulitan untuk, di sini. Oke, tadi kesimpulannya sama ya. Sama yang tadi, sama yang sibling spouse. Nah, terus penasaran nih, gimana kalau misalnya kita, gabungkan antara si, sibling, sama, parent ini kan sama nih. Kalau misalnya kita ditambahin, misalnya, kita punya sibling, sama punya parent, atau child, kita gabung jadi satu, variable-nya gitu. Apakah sama juga, hasilnya kayak gini juga? Nah, ini dicobain, dicoba, antara sibling sama parent. Dan, ya hasil juga, nggak jauh beda ternyata. Yang alone itu lebih rendah, daripada 123, dan yang banyak, itu rendah juga gitu. Oke, sampai di sini, aman nggak, teman-teman? Aman ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Kita masih ada, numerical sama ntar multivariate. Bisa nanya sedikit nggak mas? Ya, silahkan, silahkan. Untuk, tadi yang data kategorik, diadu sama data kategorik, untuk korelasinya, yang di bagian atas, yang, sex dan p-class ya kalau misalnya ya? Sex sama survive? Oh ya? Ya, sex sama survive, p-class sama survive. Ya ini. Itu kan kalau kita melihat, apa namanya, hubungan dari, dua data kategorik itu kan memang memiliki pengaruh terhadap, variable survive ya? Apakah dia survive atau tidak? Nah, jadi kalau tadi kan, Mas Adi udah jabarin, kalau dia female, ternyata, kemungkinan survive-nya lebih besar gitu, kemudian p-classnya jika dia kelas satu, kemungkinan survive-nya dia lebih besar. Nah, itu apakah kita bisa mengukur, Mas? Seberapa, seberapa besar pengaruh dari sex dan p-class itu terhadap variable survive-nya gitu. Nah, ini kalau melihat dari dua data kategorik tersebut, itu apakah sex atau p-class gitu yang lebih berpengaruh gitu, Mas? Nah, itu sebenarnya tadi itu, Pak, kita bisa melakukan yang tadi, C-squared. Nanti di C-squared itu dilihat, apakah hubungannya signifikan atau enggak gitu. Oh, oke, oke, oke. Pendekatan statistik akhirnya kan. Kalau Adi kan masih baru, apa ya, baru kayak indikasi lah, indikasi kalau misalnya mereka itu ada korelasi. Tapi kalau misalnya kita menghitung, oh ini korelasinya signifikan atau enggak sih gitu. Itu kita pakai analisi statistik akhirnya, pakai C-squared. C-squared test itu, karena ini kan kategorikal atau kategorikal. Dan di sini, enggak saya jelasin juga sih, C-squared test itu gimana, karena codingnya juga panjang juga nantinya, Pak. Karena C-squared test itu satu persatu ya, antara sex sama survive, kita bikin C-squared test-nya. Oh, begitu juga? Begitu juga untuk yang ANOVA tadi ya, Mas? Itu juga untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya. Oke, oke, Mas. Iya. Jadi kalau misalnya mau lihat yang signifikan itu yang mana sih, gitu. Yang hubungan yang mana, kita bisa pakai itu tadi. Kalau misalnya kategorikal sama kategorikal, kita pakai C-squared. Kalau misalnya kategorikal sama nomor ikal, atau kombinasi kebalik itu, bisa dibalik, itu pakai ANOVA. Oke. Tapi ini indikasi awal sih, Pak. Indikasi awal, oh ini punya korelasi nih, kalau misalnya kayak gini, gitu. Nanti setelah kita dapat indikasi dari visualisasi ini, kita pakai statistikal, kita lihat, benar enggak tadi itu kita, kesimpulan dari visualisasi yang kita ambil, gitu. Kesimpulan yang kita ambil dari visualisasinya. Oke. Baik. Makasih banyak, Mas. Ya. Oke, tadi udah sampai sini ya. Ditambahin nih, kalau ternyata yang alone rendah, kalau misalnya keluarganya cuma 3 lah maksimal, itu malah tinggi survival rate-nya, gitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan malah rendah-rendah banget, lebih rendah daripada sendirian. Mungkin kalau misalnya kita punya banyak keluarga di Titanic, ramean, gitu. Malah jadi ribet untuk menyelamatkan diri akhirnya. Oh, iya tuh, Mas Bela. Boleh tuh, kita bahas G-squared sama ANOVA tadi ya. Kayaknya menarik tuh. Dan, kayaknya, kita bisa lihat, bisa cari narasumber yang lain, lebih yang ke, maksudnya, approach-nya ke statistical, gitu. Oke. Sekarang kita ke tunemorial ya. Nah, kalau tadi kan, kategorikal, kita bisa menganalisis pakai contingency table ya. Contingency table, kita bikin cross-tab-nya, dan kelihatan tuh, yang persentase yang tinggi, yang mana, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bandingin dua numerikal, itu kita bisa secawanya pakai scatterplot. Antara dua variable, X sama Y-nya, yaitu dari numerikal yang satu sama, yang kedua tuh, di X sama Y-nya. Nah, scatterplot itu, itu lebih efektif, gitu. Tapi kalau misalnya, kita mau lihat lagi, pakai pendekatan statistik, di sini ada yang namanya Pearson correlation coefficient. Korelasi, apa? Kolelasi dari si Pearson, dan ini nama orang ya. Antara dua, nah, kalau misalnya yang ini, lebih gampang untuk dilakukan, karena ini ngeliat dari varian, atau distribusi dari kolomnya. Nah, di sini juga saya, apa ya, kasih gambaran, yang strong correlation itu yang kayak mana sih, gitu. Nah, kalau di atas 8, itu kita bisa anggap itu sebagai strong correlation. Kalau 5 sampai 8, itu moderate. Nah, di sini weak. Dan itu ada dua, positif, negatif. maksudnya positif itu, kalau misalnya kita punya satu number, dan korelasi positif, jadi number yang kedua, itu bakal sama. Enggak gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita punya kolom satu, number-rig, dan kita tahu dia itu naik di kolom number-rig-nya, dan kita bisa memprediksi di kolom yang kedua, itu juga bakal naik, karena korelasinya positif, Tapi, kalau misalnya korelasi negatif, jika kolom satu itu naik, kolom dua, kita bisa prediksi bahwa kolom itu akan turun number-nya, karena korelasinya berkebalikan kalau misalnya negative correlation ini. Nah, berapa besar naiknya, itu bisa lihat dari angkanya sih, angka korelasinya. Nah, kita coba plot ya person correlation-nya dari setiap number-rig-nya, dari setiap variable-variable number-rig di sini. bisa dilihat, ada chat juga. Wah, iya tuh, mas, cantra, cocok mas. Mas Bila tadi. Oke, kita bisa lihat nih ya, di sini, yang paling tinggi, atau ya, tinggi positive correlation-nya, itu tadi, si Far sama ini. Ya, bisa kita balik lagi. Tadi itu ya, maksudnya, kita bikin kolom ini, ya karena dari penjumlahan antara dua kolom ini. Jadi, jadi emang logis sih, si kolom ini memiliki korelasi yang apa namanya, strong di antara kolom yang ini sama dua kolom yang itu, si SB sama Pak Pak CH ini. Kemudian, kita lihat lagi di sini ada fair sama P-class. Jadi, kalau misalnya ini, ini mengkonfirmasi temuan tadi, kalau misalnya P-class-nya turun, fair-nya malah naik. Atau kalau misalnya fair-nya naik, P-class-nya malah lebih kecil. Kita juga sudah mengetahui dari visualisasi tadi ya, P-class yang satu itu adalah kelas yang mahal, jadi fair-nya tinggi. Di sini. termasuk age gitu. Jadi, P-class satu sebenarnya itu adalah mungkin bisa dilihat di sini orang-orang yang berumur. Kalau misalnya P-class-nya satu. Karena kan age-nya naik ya. Apalagi yang yang itu. Iya sih, cuma itu udah aja sih. Yang ini dua ini nggak terlalu uti juga sih. Nggak terlalu Nah, di sini saya juga menambahkan penjelasannya. Positive correlation itu kalau misalnya fitur satu naik, pasti fitur dua juga bakal naik. Kalau misalnya mereka punya korelasi yang positif. Terus, kalau negative correlation kalau misalnya fitur A naik, fitur B itu bakal turun gitu. Karena mereka negative correlation. Kalau misalnya value-nya min satu berarti benar-benar sama. Kenaikan sama penurunannya sama gitu. Kalau misalnya min satu gitu. Kalau misalnya dia segini ya nggak sama persis cuman strong gitu antara kenaikan-kenaikannya. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya ada variable yang memiliki korelasi yang strong, yang lebih dari delapan, itu bakal apa ya bikin efek yang namanya multi-colinearity. Jadi dia itu memiliki korelasi ke variable lain selain variable target gitu. Jadi kalau misalnya kasus kayak gini, kita bisa lihat, kita bisa ambil kesimpulan bahwa informasi yang disimpan di SIPVAR ini sama dengan informasi yang ini gitu. Bakal redundant. Karena mereka berkorelasi yang strong. Baik itu positif atau negatif gitu. Kalau misalnya kayak gitu, itu bakal membuat performa dari modelnya akan sedikit menurun atau tidak efektif. Karena di dalam di dalam feature-feature untuk memprediksinya, itu ada multi-colinearity. Ada variable-variable yang redundant. Informasi yang disimpan di variable-variable di dalamnya, di dalam prediktornya atau X-nya itu, ini redundant karena strong correlation. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita bisa ngambil step yaitu mendrop salah satu. Mendrop salah satu dari variable yang tadi, redundant tadi. Tapi kalau misalnya lihat dari sini, cuma ada satu ya, yaitu yang ini. Karena kita tahu kalau misalnya SIPVAR itu adalah hasil dari penyumbuhan dua kolom ini. Jadi, tindak lanjut dari nilai korelasi ini adalah kita ngedrop ini, dua ini. Ngedrop dua ini karena informasinya sudah tersimpan di informasi di SIPVAR ini. tanpa dua ini pun model bakal sama saja performanya karena menggunakan satu kolom yang sama yaitu ini, SIPVAR. Oke, terus ini apa namanya agak rangkuman dari tadi hasil-hasil analisis bivariatnya. Di sini gender atau jenis kelamin perempuan lebih tinggi kemungkinan kemungkinan survive-nya daripada laki-laki. Terus di sini P-class yang pertama first class passenger lebih besar survival-nya. Ya, mungkin mereka bisa bayar. Ya, kalau misalnya teman-teman sorry, kalau teman-teman lihat film Titanic, mungkin yang orang-orang berduit duluan ya, naik naik boat-nya itu. Terus di sini age. Nah, children yang berumur 5-10 tahun tadi memiliki survival rate juga yang lebih tinggi. tapi kalau misalnya age-nya 15-35 banyak yang nggak survive di sini. Terus embark yang di C lebih banyak karena yang naik dari pelabuhan C itu sebagian besar P-class-nya. Tapi sebenarnya jumlah P-class 1 yang lebih banyak adalah yang naik di S gitu. Tapi di S juga banyak yang P-class 3-nya jadi makanya yang di S itu lebih rendah survival-nya. terus di sini ada tadi yang tambahan variable tambahan kalau misalnya kita punya sibling atau spouse atau parents antara 1-3 itu lebih lebih tinggi kemungkinan kita untuk survive daripada kita sendirian atau memiliki family yang lebih besar. Oke. apakah untuk khusus tiga variable tersebut bisa diaksikan untuk C A? Nah itu subjektif biasanya yang strong kelasan di atas itu. Iya sih. Itu ya tergantung dari analisnya sih. Apakah itu mau ngambil kesimpulannya kayak gimana. Tapi biasanya kayak gini sih. Biasanya ngambil kesimpulannya kalau misalnya di atas itu dianggap sebagai strong. Oke. Sampai di sini. Nih. Kalau misalnya ada yang multi-colonial yang harus dipilih fitur yang mana mas. Dijoin. Nah itu ya kalau misalnya itu balik lagi kita nganalisisnya jadi nanti mungkin bisa di plot scatterednya atau di uji lagi mana yang memiliki informasi yang lebih banyak daripada kolom apa namanya kolom yang lain gitu. Oke caranya apa ya? Iya sih kalau misalnya menurut aku sih pakai apa tadi tuh yang visualisasi yang scatter plot juga nanti akhirnya kelihatan. Atau nah itu dia. ini pragmatisnya ya kita cobain satu-satu apakah modelnya lebih bagus kalau misalnya kita pakai kolom yang satu atau pakai yang ini atau yang ini kalau misalnya lebih bagus yang ini yaudah ini drop aja gitu. Makasih Mas Bela bantuan ya. Oke. Tadi tuh ada yang nanya ya Mas Wan tadi tentang PCA ya. Nah apakah tiga itu bisa didelesingkan PCA gitu. Nah itu materi yang selanjutnya kita multivariate analisis. Jadi itu kan tadi kan baru menggabungkan ya antara dua variable antara satu ini sama variable ini sama variable ini gitu. Atau mungkin ditambahin satu lagi lah jadi tiga gitu. Tapi itu belum keseluruhan ya. Tapi kita bisa menganalisis hampir semua dari variable ini kita bisa analisis gitu. ya itu tadi pakai PCA itu. Pakai Dimensional Rediction Technique. Kita disini yang saya perkenalkan ya PCA ini walaupun mungkin ada teknik-teknik lain kayak autoencorder kalau misalnya di Nyer Network. Nah tadi kan baru dua atau tiga variable ya kita lihat korelasinya. nah nanti kita mau coba kalau misalnya variable yang mau kita lihat realisinya itu lebih dari tiga atau empat lah empat lima enam dan seterusnya gitu. Banyak banget variable-nya. Ini namanya multivariate analisisnya. Nah disini masalahnya adalah tadi kan kita pakai visualisasi ya kalau misalnya dua gampang lah ya karena kita punya X sama Y dua tuh. Kalau misalnya tiga kita bisa tambahin Z lah ya walaupun agak-agak sulit melihat hasil dari visualisasinya kalau misalnya tiga dimensi karena kan kita lihat dari layar yang dua dimensi ya jadi agak-agak sulit tapi kalau misalnya empat dan seterus ya lima dan enam itu masalah karena kita sendiri nggak tahu gimana cara nge-plotnya nge-plot dimensi tiga gitu kan eh dimensi dimensi empat lima enam atau lain sebagainya gitu kan disini kan it's become very hard for human brain to imagine bahkan untuk membayangkan gimana nge-plotnya susah gitu apalagi mem-plotnya makanya di statistik kita punya teknik untuk mereduksi dimensi yang tadi yang tadinya banyak kita menjadi dua atau tiga dan akhirnya bisa-bisa kita plot di tadi skater plot yang 2D atau 3D disini kita menggunakan teknik namanya PCA disvariable-nya kan tapi sebelum mulai PCA kita itu dulu ya melakukan data preprocessing lagi ya karena kalau PCA tuh harus memiliki distribusi yang sama kalau misalnya disini kan kita masih punya apa namanya inisial oh ya nggak saya print data sebelum di-editnya jadi kita punya ini embark embark tuh masih berupa text ya masih berupa categorical text terus kita punya ini jenis kelamin masih female atau male sama yang inisial ini inisial masih ada 5 kan value-nya kalau misalnya kita mau bikin PCA kita harus bikin sebagain number X semua ini saya pakai one-hot encoder buat m-bar yang tadinya 3 kan jadi bikin 2 dummy variable untuk C sama Q kalau S itu maksudnya kalau dudanya 0 berarti dia adalah S kalau dia 1 di C berarti dia C kan itu one-hot encoder dengan dummy min 1 tapi kalau misalnya untuk jenis kelamin saya tinggal langsung nge-map ya male itu 0 female itu 1 jadi 0 1 itu berdasarkan tadi male atau female dan untuk yang inisial pakai one-hot juga pakai one-hot encoder bikin dummy variable tadi kan ada 5 itunya apa namanya kategori di inisial di nama panggilan ini saya bikin 4 sini 4 dan 1 kalau misalnya dia tuh adalah yang atas ini jadi banyak kan variable kita sekarang terus untuk untuk PCA kita harus membuat apa namanya distribusinya yes walaupun nggak sama distribusinya tapi range dari nilainya itu mirip-mirip gitu kalau disini kan kita kecil ya 1, 0, 1, 0 disini ini juga sama paling besar 8 7 disini 3 p kelas itu nah disini ada age yang continue sama fair ini jauh banget bisa sampai ratusan ini bisa sampai umur 80 tadi tuh ya nah itu saya pakai scalar disini saya pakai yang min max jadi nanti ini di scale berdasarkan min sama maxnya dari fair ini jadi akhirnya dia punya nilai yang kurang lebih mirip sama yang lain ya age sama fair gitu ini udah di preproses dulu datanya selesai itu baru kita melakukan PCA ini yang pertama adalah ngeliat ini ya variance explainnya jadi kalau misalnya kita ini kan kita punya 13 ya maksimum 13 variable kecuali survive ya survive itu kita keluarkan karena kita cuma mau analisis ini 13 variable nah disini maksudnya kalau misalnya kita ngambil 2 doang PCA komponennya 2 itu cuma menyimpan kira-kira 85% informasi yang terkandung dari 13 jadi kita punya 13 nih kita mau potong jadi 2 gitu nah kalau misalnya kita 2 dari 2 komponen itu informasinya yang masih yang masih tersimpan itu baru 85% dan itu yang sisanya adalah loss information loss gitu kalau 3 itu sekitaran 93% nah ini kan tujuannya adalah bukan untuk bikin feature ya buat buat predicting tapi ke gimana kita bisa nge-plotnya jadi ya berapapun variannya itu kita ambil misalnya 2 atau 3 karena kan kita cuma bisa nge-plot dari 2 sama 3 ini kan jadi kalau misalnya biasanya sih saya ambil aja dulu disini walaupun dia rendah banget varian varian explainnya tapi kalau misalnya untuk mau bikin feature ada golden rules nya namanya kita ngambil elbow atau knee sikut atau lutut kalau disini kan kelihatan kayak kaki kita ngambil yang ke lututnya yaitu sekitaran segini disini yaitu 3 jadi kalau misalnya untuk predicting biasanya saya ngambil yang ke knee nya ini yaitu n component nya adalah 3 disini tapi kalau untuk visualisasi ya karena cuma bisa 2 apa namanya scatter plot nya kita pakai ambil 2 aja ini 2 PCA nya nah ini ada 2 variable jadi tadinya 13 menjadi 2 variable doang dan ini survive masukin lagi variable nya kita plot pakai scatter plot mungkin gak kelihatan jelas disini maksudnya apa analisis disini tapi bisa teman-teman lihat kalau misalnya komponen satunya itu lebih dari 3 disini itu sebagian besar dia orang hitam atau tidak survive karena ini kan hitamnya semua sedangkan kuning-kuning kan di sebelah kiri semua kan komponen satunya rendah kalau misalnya komponen 2 itu kayak ada apa kayak berulang-berulang gitu sih disini ada jeda terus ada jeda gitu yang kuningnya ya antara yang kuning gitu jadi ya itu bukan analisis yang bisa dijelaskan secara gamla maksudnya apa sih komponen 1 apa sih komponen 2 itu enggak tapi seanggaknya kita bisa lihat disini ada ada korelasi antara komponen 1 sama komponen 2 jadi kita gak cuma pakai variable 2 tadi bivariate tapi disini kita pakai semua variable gitu dari dari 13 ini walaupun yang kita plot ini cuma 2 doang ini penasaran nih gimana kalau misalnya plotnya 3 makanya gak jelas kan tapi disini kelihatan nih yang 2 ini apa yang kuning yang kuningnya ini kayak memiliki apa ya kayak kayak ada format bukan format sih ya dia mengumpul gitu ngumpul di satu grup nge-grouping sendiri-sendiri gitu jadi kalau misalnya kayak gini malah bisa menambah performa dari model prediksi karena dia kelihatan kalau disini dia ngumpul dan yang tadi kelihatan lagi di 1 itu kalau misalnya dia komponen 1 lebih dari 3 ini warna hitam disini oke kayaknya materinya sampai segitu dulu kita masuk ke tanya-jawab ya mas segit ya silahkan teman-teman ya terima kasih mas ada atas materi yang diberikan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung disampaikan hingga menyalakan video dan mic-nya atau disampaikan Richard terima kasih banyak semuanya izin bertanya mas ya silahkan mas Ade saya terlewat sedikit tadi mas yang masalah encoding tadi mas yang one-hot encoder itu kenapa seluruh data kategoriknya tidak di encode mas ya kenapa hanya untuk yang embark tadi itu kan isinya tiga kalau nggak salah ya embarkannya kenapa hanya dua yang di encode mas jadi hasilnya sama sih pak sama aja ya iya kan kalau misalnya kita punya tiga biasanya yang efektif itu efesien ya karena kan kita mau menggunakan serendah-rendahnya ya nah kalau misalnya bapak lihat disini ini kan C, Q, sama S ya harusnya ada S di sini nah kalau misalnya dia satunya di C berarti kita tahu ini embarknya adalah C kan ya 0-0 seasonnya kan kalau satu di C kalau satunya di Q dia apa namanya dia kita anggap sebagai Q tapi kalau misalnya dia 0-0 itu kita anggap sebagai S jadi dengan menggunakan jumlah variable dikurangi satu itu udah bisa menyimpan informasi dari tiga itu gitu jadi cukup cukup min satu oke oke makasih kalau misalnya kita kita bikin tiga malam jadi masalah tadi kan masalah dimension kan dimensi jadi nambahkan makin hebat ya iya oke oke jadi lebih baik ya kita pakai min satu gitu biar efesien kita apa namanya nyimpan datanya oke ya akhirnya sama aja sih maksudnya informasi tetap-tetap kesimpan di sini walaupun menggunakan yang lebih rendah gitu termasuk yang tadi ya yang inisial kan ada lima ini yang other nggak ada di sini oke makasih banyak Mas Adi iya mungkin ada mungkin ada pertanyaan selanjutnya dan ya kayaknya mungkin saya menanggapi nih idenya nih ya nih Mas Wila kayaknya bisa nih lanjutannya kita kita bikin lagi nih buat statistical approach-nya ini kan baru visualisation approach kalau misalnya jujur sih saya juga pusing kalau misalnya apa namanya buat jelasin statistical gitu ya takutnya yang saya jelasin malah miss gitu karena nggak terlalu itu juga sih apa namanya udah dijedualin kok Mas Adi itu oh siap terima kasih tinggal diyain aja ya ya mungkin biar nggak terlalu apa ya bingung jadi visualisasinya kan udah dibajarin nah statistical approach-nya tetap diajarinnya berbandingan dengan visualisasi tadi misalnya buat membagikan lah oh kalau visual begini secara statistic begini tapi kan yang sekarang kan udah pada dijelasin visualisasinya jadi udah lebih lebih memahami lah visualisasi ini tinggal bagaimana mencoba memahami yang statistikalnya aja tapi tetap dua-duanya nanti disampaikan juga gitu supaya oh kalau dari segi visual begini dari segi statistik seperti ini udah siap kan Mas Bela teorinya banget asal tau bagaimana mengutasannya membaca hasilnya membaca hasilnya tau pemanfaatnya itu aja mas Bela udah siap kalau ini minggu depan jadi nanti sebaiknya sih dari materi Mas Adi ini kan sudah ada kita pakai yang sama aja iya set yang sama tinggal ditambahin Mas Bela nanti kan ditambahin di setiap visualisasinya ditambahin bawahnya kalau pakai square apa pakai analisis square gimana gitu cocok berarti kita tinggal nunggu kesediaan wakunya Mas Bela kapan bisa sharing sebelum puasa bisa gak Mas Bela sebelum puasa sebelum puasa sebelum puasa wah gak tau ya nanti saya bawa kotak-otak dulu deh oke oke iya tuh Mas Adi sudah siap untuk bikin flyer ini abis lebaran ini nih kayaknya sama Mas Ade juga kan yang ini lebih penting visualisasinya yaudah berdua lah berdua jangan rumputan jangan rumputan jangan rumputan oke oke ya kalau bisa itu Mas nanti abis lebaran rentananya mau ini aku udah undang yang apa anomali detection itu loh kemarin itu yang kita ini lebih mumut lagi Mas Aran iya lebih advanced lagi sih makanya abis-abis lebaran biar gak puasa oke tapi ya kesimpulan menurutku yang apa yang dibahas seperti ini itu data understanding ini lebih bagus sih maksudnya pemahaman awal kita gitu kan lebih bisa lebih bagus terhadap masalah nanti mau pemodelannya pakai apa ya anti dulu nanti dulu lah sehingga kita bisa apa namanya merumuskan itu ya apa namanya data prepossessingnya gitu setelah kita understand ini kita mau membersih datanya atau mau prepossess datanya mau kayak gimana kita bisa ngambil itunya maksudnya bisa memplan atau bikin rencana oh misalnya tadi kayak child gimana kalau misalnya kita bikin variable baru oh tadi age itu kan bisa di input pakai pakai inisial gitu kan itu kan langkah-langkah prepossessnya gak sebenarnya kan cuman itu diambil atau direncanakan dari hasil analisis ini gitu itu belum jauh banget dari sebelum model sih nanti model itu ya step yang selanjutnya lagi tapi sampai disini ya kita bisa itu sih ngambil kesimpulan seenggaknya ngambil kesimpulan bikin report oh pak saya nemuin ini dia data gitu tanpa harus bikin model ya kita nemuin ini kalau enggak kita merencanakan gini prepossessingnya gitu itu sebenarnya udah bisa bikin report buat data analisis disini ya tanpa harus bikin model soalnya kan jadi setidaknya dengan EDA ini kita kalau misalkan kita yang pimpinan udah bisa ngasih sedikit gambaran ya seenggaknya itu sih deskriptif kan akhirnya kan kita menjelaskan isi dari data ini kan soalnya kan kalau misalnya kita lihat dari proposalnya ISDA ini banyak juga yang enggak harus sampai ke model gitu sampai deskriptif pun udah cukup untuk menjawab kebutuhan dari bisnis kalau pimpinan juga lebih ngerti tentang datanya dari awal kita informasinya dari awal mereka lebih ngerti juga nanti oh ternyata begini ternyata ini kondisinya iya benar mungkin kan enggak sampai tahap selanjutnya gitu-gitu kan iya ada laporan yang rutin itu lebih atasan juga lebih ngerti dan nanti atasan juga kalau mau ngomong keluar juga lebih tahu kan lebih paham iya makanya di Chris DM kan ada panah bulak-balik nih antara data understanding sama business understanding setelah kita tahu data mungkin bisnis atau objektifnya yang mau kita ambil dari projek data analitik ini berubah gitu karena kita dapat masukkan atau insight dari datanya tadinya kita mau ngapain karena kita punya info atau hasil analisis datanya kayak gini malah diubah akannya lebih menarik kalau misalnya kita prediksi nih yang tadinya cuma apa gitu cuma bikin bikin dashboard oh ini bisa nih kita nih bisa kita prediksi bikin model prediksi gitu itu kan pulak-balik nih antara data understanding sama business understanding mas adi mas adi nanya dong ya silahkan mas sorry baru gabung aku yang terakhir-terakhir tadi mas yang yang reduction dimensi tadi nah aku yang yang gak paham tuh yang masih belum paham tadi kan mas adi bilang meskipun belum bisa dijelaskan secara gamblang gitu kan tapi visualisasinya udah bisa menunjukkan adanya pola atau pengelompokan gitu kan mas ya tapi waktu kita ingin mendeskripsikan yang dimaksud dengan komponen satu itu apa aja variable utamanya komponen dua variable utamanya apa aja itu gimana ngelihatnya mas apa ada kelanjutannya setelah ini kalau misalnya definisikan komponen satu sama komponen dua sih gak bisa sih mas jadi sebenarnya kalau misalnya PCA itu kan dia bikin garis tengah-tengah antara dua misalnya kita punya dua nih dua variable awal ya terus kita punya distribusi nah itu si PCA ngambil tengah-tengahnya komponen satu itu lah yang pertama gitu jadi yang yang varian paling tinggi nah makanya disini komponen satu adalah komponen yang paling banyak nyimpan informasi komponen dua itu ya setelahnya jadi urutan dari informasi yang disimpan misalnya bisa lihat dari sini kan komponen satu tuh 77% ya nah komponen dua itu cuma dari 77 ke 85 jadi semakin tinggi semakin rendah dia nyimpan informasi ya mungkin bisa sampai segitu aja sih ngejelasin apa sih komponen-komponen itu jadi komponen satu adalah komponen yang paling banyak nyimpan informasi dari seluruh variable tadi gitu komponen dua ya level selanjutnya 3, 4, dan selanjutnya jadi lama-lama dia berkurang tuh naik naik informasinya kan misalnya lima ini ada 96 sedangkan enam itu udah naiknya cuma 1% doang disini jadi enam tuh cuma nyimpan 1% doang dari lima tadi lima kan segini gitu gitu sih mas kalau misalnya buat jelasin apa sih komponen satu komponen dua ya gak bisa dijelasin secara gampang itu maksudnya apa gitu kalau ini kayaknya ada matrixnya mas maksudnya komponen satu itu kombinasi linier dari variable apa apa-apa kayaknya di PCA object itu kalau di dot cari ada ada apa ada pilihannya gitu cuman emang itu jadi istilahnya komponen satu itu merupakan kombinasi linier dari variable A kolom A BC terus nanti istilahnya mana ya kalau di itu ya aku lupa sih namanya komponen coba mas ya lihat dicoba itunya itu itu lapan-lapannya itu kan jadi kayaknya yang atas itu satu komponen satu sama semua isinya maksudnya ininya satu ini sama semua gitu gitu saya juga kurang tahu kalau misalnya yang kayak gitu ada gak ya penjelasan kayak gitu ya soalnya yang saya tangkap dari pas kuliah kemarin sih ya itu PCA itu kayak mengelompok kayak mensummarize dari semua variable terus yang paling banyak nyimpan varian itu yang di pertama ada mas aku pernah lihat di satu tutorial itu dia dijelasin dia itu PCA 1 itu dia ngambil dari mana aja 123 itu dia proporsinya berapa gitu deh lupa buat nampilinnya gimana jadi kalau misalkan kita setelah ini tahu nih maksudnya variable yang penting yang akan kita ambil itu setelah proses ini nyarinya gimana jadinya gimana kita nangkep ada 3 komponen dari variable yang paling penting akan kita masukkan dalam model itu apa ada proses kelanjutannya setelah ini itu yang golden rules tadi biasanya saya ngambil yang titik lutut kalau misalnya kayak kaki kalau misalnya kadang-kadang ada juga yang grafnya kayak sikut tapi kalau disini PCA itu biasanya kayak kaki dan ngambil titik lututnya jadi 3 disini jadi maksudnya kalau misalnya kita ngambil 3 kita udah dapat informasi sekitaran 90 berapa persen dari semua variable kalau misalnya ngambil 13 disini berarti kan sama aja kayak ini sama aja kayak kita pakai semuanya kita pengen kita pengen ngambil atau kita pengen nge-rejust dimensionality kita kita mau cari mana yang paling efektif atau efisien jadi kalau misalnya Golden Rose ngambil titik lututnya komponen berapa komponen yang paling-paling efektif disini 3 jadi kalau misalnya kita naikin naik sih ininya cuman gak lebih efektif daripada 3 jadi 3 aja udah cukup daripada kita ngambil 4 atau 5 jadi misal kayak kita akan pakai model KNN K-nya kita bikin 3 oh bukan mas ini 3 tuh maksudnya 3 jadi nanti si X-nya itu X kan kalau misalnya ada X ada Y kan nah X-nya itu cuman 3 doang yang tadinya 13 jadi 3 doang jadi komponen 1 komponen 2 komponen 3 itu udah cukup daripada kita pakai semua karena dengan 3 komponen ini udah nyimpan informasi atau varian itu sekitar 93% baru kita cari yang kombinasi X-nya yang mana yang paling gede gitu ya hasil regresinya atau korelasinya gitu masa mungkin ya jadi tadi kan udah ini kan mau nge-rejust dimension kan dari 13 kita mau ngambil dimensi yang lebih rendah daripada 13 tapi cukup efisien atau efektif untuk bikin model performa model mirip-mirip sama semua menggunakan semua variable kita pakai 3 nanti bikin modelnya misalnya KNN 3 itu sebagai X-nya nah N-nya itu nanti beda lagi cara-cara nyari N-nya ya itu akhirnya kalau hyperparameter tuning soalnya kecampur Elbow ini kan juga dipakai di KNN kan iya sama sih nanti kayaknya kalau KNN itu dia itu ya sikut perasaan apa namanya graphnya ini Elbow dia kayak gini turun kembali jadi nanti nanti ngambil sikutnya bukan lutut kalau ini kan lutut N-nya ya itu ada caranya lagi maksudnya si N-nya itu adalah hyperparameter yang mau kita efektifkan nanti kita cari yang mana N yang paling bagus tapi kalau misalnya PCI ini sebenarnya bukan bukan kesana tapi lebih kepada kita pengen pakai dimensi yang lebih kecil daripada dimensi yang kita punya tapi setengahnya kita dapat yang efisien jadi butuh pakai berapa kolom akhirnya tadi 13 kita mau pakai kolomnya yang lebih kecil dari 13 mana yang efektif kalau misalnya lihat dari sini kita pakai 3 aja cukup gitu oke mas Ade terima kasih mas sudah dapat pencerahan ini alternatif oh pakai dari Pak Ahmad pakai pandas dia pakai pandas sama komponen kolomnya oh ya nanti output outputnya itu dari komponen 1 itu variable 1 2 3 itu berapa kontribusinya berapa persen itu bisa kelihatan dari itu sih apa namanya heatmapnya nanti oh iya iya Pak jadi hanya ngejabarin aja sih ngejabarin pembobotannya dari setiap variable itu menjadi komponen 1 2 3 itu berapa berapa pembobotannya gimana gitu gitu aja sih variable disini A juga kok perasaan A belum diituin ya harus dijalankin semua jadi kan ini kan kumulatif ya tadi kalau misalnya Pak Awan maksudnya 1 itu berapa gitu nah 2 nanti lama-lama dia makin turun gitu jadi 1 misalnya 70% jadi diatas dia 70% nah 2 itu cuman sekitaran 10 10 atau 9 disini naiknya jadi ini bukan kumulatif akhirnya apa namanya grafiknya tapi bakal jadi turun gitu jadi semakin banyak komponen ya semakin turun varian itunya mungkin power untuk yang disimpan di komponen itu gitu oke ada lagi mungkin Bapak Ibu ada lagi yang menembahkan cukup cukup bagus juga terasa sudah 1,5 jam ternyata oh iya ya ya mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di Discord atau di WA ya saya lanjutin ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman oke jika tidak ada mungkin karena sudah sepuluh lama juga set setengah jam biasanya kalau kita Discord pagi itu juga sudah ya segini juga waktunya mungkin bisa ada closing statement dari Mas Adi atau ya paling closing statement sebenarnya sebenarnya buat data analisis itu ya nggak selalu bikin model sih sebenarnya jadi kita cukup melakukan analisis kayak gini itu sudah cukup sebenarnya nggak usah sampai ke modeling jadi kita sudah bisa mendapatkan insight dari data kita gitu tapi kalau misalnya kita dapat insight dan itu bikin kita dapat ide lagi untuk dimodeling itu malah lebih bagus kan jadi sebenarnya ini melupakan step yang penting dan krusial jauh 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 sebelum kita bikin modelnya gitu sih Mas terima kasih Mas Adi atas ya dua episode eksplorasi data di Movedak ini terima kasih sehari yang diberikan akhir kata jangan bosen ya Mas sharing-sharing lagi kalau misalkan ada ilmu baru yang mau di sharing mungkin itu saja kami dari tim edukasi Movedak terima kasih atas Gadi dan teman-teman dan jangan lupa insya Allah akan kami kabari lagi jika ada sharing session selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Mas terima kasih banyak yang silah ditunggu ya Mas pilihan Ditutup dulu aja Pak ya Ini di end meeting dulu aja Pak ya Mas Nanti ada di grup